Memang selera aja lah, bukan berarti pamungkas harus perburuk bahasa Inggrisnya, enggak, udah dia gitu aja, udah keren Tapi mau ngomong pamungkas? Oh, gue ngomong, gue aja yang ngomong, enggak apa-apa, pamungkas Jadi kalau rugi, penjualannya kurang, lu jangan komplain ke gue ya Oke, partnya main-main Oh iya main-main, oke Jadi yang pertama, opinion, jadi gue meminta lo untuk memberikan opini terhadap nama yang gue sebut Oke Terus yang kedua, disordat, jadi pilih A atau B Oke? Oke Oke Opini yang pertama, kata kembang, Bandung Sejuk Eh, dia jelasin Oke, oke, eh gue gak Bukan, bukan, bukan sejuk sih Apa? Romantis Maksudnya Bersifat, kalau kata sifatnya romantisme lah Jadi, karena gue lahir dan besar disana Tapi kemudian tinggal dan merantau ke Jakarta Jadi, apa, kota Bandung tuh Apa? Mengandungan seluruh romantisme lah Gue bisa mengingat banyak hal di Pas ke Bandung, dari mulai gue Masa kecil SD SMP, SMA, semua Kenangan Kenangan teman-teman Permainan Olahraga Musik Kenakalan remaja Semua Apa? Ada, ada, ada di Bandung Jadi Apa namanya Sisi romantis Sebuah kota Kalau buat gue Bandung Mungkin memang Semua orang gitu ya Sama hometownnya gitu Pasti, pasti ada Bersifat Romantis Masih romantis berarti sampai sekarang Kota Bandung Masih sih, karena Memang Apa ya Aduh, asem banget sih gue di Bandung Soalnya Badung gitu Kuliah lama Apalah Banyak banget kejadian lah Jadi kayak Seneng banget Dan memang harus kayak gitu Kayaknya setiap orangnya harus punya Punya Satu Ya kalau Kota Satu benda lah Satu objek Dalam hal ini Kalau Bandungnya sebuah kota yang Yang bisa mengingatkan Lu tuh siapa gitu Lu Lu proses lu Dulu tuh Ada lu Jejak-jejak lu Ngapain aja lah Ketempat-tempat ini Lu Punya Punya Moment gitu Lu Pertama kali lu Main bola Misalnya di lapangan besar Disini Lu pertama kali Nonton bioskop Dimana lu pertama kali Ngerokok Semunyi-semunyi Di kios mana Apapun itu Jadi Bandung Buat gue Buat tempat kayak gitu Tapi pengen balik gak sih? Enggak ya Enggak Jadi kayak Mungkin buat Buat pensiun Di Bandung sih ya Tapi untuk Menumpahkan ide Dan segala macem Kalau buat gue Bandung Kurang cocok Cocoknya untuk Untuk beride aja sih Tapi untuk Mengeksekusi dan lain-lain Kalau buat gue Masih Masih Tetap Jakarta ya Jakarta yang bisa Menampung Semua ide-ide gila Yang Ada di kepala gue Oke Yang kedua Bandusan rompes Teman baik ya Anak baik Jadi dia mau-mau aja gitu Dia ajak-ajak Teman 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 yang baik Karena Dia mau 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 bantuin Gue Di band Karena memang pada dasarnya Waktu itu Apa Si Di 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 perbandan ini Gue lagi Ngomong teenage Terus Gak ada yang Gak ada basis Gue gak ada Jadi gue tawarin Vincent Maksudnya Momo aja Terus Mau Untuk Ngulik Dan gak latihan gitu Dan gak latihan Dan di teenage Terus yang Lu terima apa adanya Bandnya Kayak gini Cuman karena memang Si teenage itu Apa Arena bermain Taman bermain Alam bawah Jadi gue pikir Semua orang bisa Bisa bermain lah Jangan Jangan Terlalu serius Meskipun Vincent serius Dia ngulik Ngulik lagu Ngulik kuncinya Segala macemnya Dan Sekali lagi Dia mengalami juga Apa yang diulik Sama apa yang dipanggung Itu beda Jadi Karena dia baik Yaudah dia cek aja Yaudah lah Gue pokoknya ikut aja Karena memang Sering terjadi itu Yang diulik Kuncinya apa Begitu manggung Sama personen lain Aji kok beda Tapi yaudah lah Yaudah terus aja Ajar Dan Apa namanya Vincent Tetangga juga Di Ebintaro Kita banyak Berkolaborasi Juga di luar musik Gue Gue beberapa kali Bantu Project Interior Rumah Dan Apartmen Jadi Itu temen yang baik Aja sih Mau Mau aja Iya Dijepak Warnanya gue ngeliat video Apa Teenage Manggung Sudah Vincent Juga Di Sleman Jogja Oh iya Eh yang di Rock in Celebes Iya Rock in Celebes Yang belum lu upload Di mana Oh yang terakhir sih Di Sleman Jogja Terus yang Vincent Apa Ngeluarin air Nyembur Nyembur air Terus yang Alvin Kayak itu aja udah menyenangkan Tapi kadang gue Gak bisa Berada disitu Karena terlalu banyak Testoteron Ya memang Apa ya Ya memang tempat untuk bersenang-senang Jadi Gue selalu menekankan Udah lah Gak usah dipikirin salah benar Pokoknya kita senang-senang aja Kan Gue gak enak juga Ngajak-ngajak Tapi terus nyusahin Atau gak happy Jadi selalu Yang penting lu happy aja deh Lu mau ngapain lu Terserah Si lagu Dan kunci-kunci gitar itu Cuman Alat pemersatu aja Ben ini Ketika kita bersama manggung Sisanya mah Lu having fun aja Sebanyak-banyaknya Lu dapetin gitu Lu keruk aja lah Semua Kesenangan Ketika Bareng kita gitu Mau apapun Apa Actionnya Terserah Terserah Itu salah satunya Mungkin dia Naik-naik Apa sih Gak macem Seneng Kita sih Kita juga kayak gitu Jadi kayak Udah lah Apa Berekspresi aja Masing-masing Lagu itu cuman Pemersatu kita di panggung Kalo saat panggung Udah gitu aja sih Oke Selanjutnya Riko Riko itu Ini Apa sih Administrator ya Kalo menurut gue Jadi di proyek Solo gue Yang kedua itu Sebenernya Riko tuh Banyak ngebantu banget Dia banyak yang neror Karena gue pemales tuh Riko neror Ayo dong Lagu mana lagu baru Jadi Kenapa administrator Dia mulai dari Meng-collect Mana lagunya sini Terus yang Nge-jadwalin Dia ngebikinin Bagan lagu Sketsa lagu Yang udah gue kasih gitu Kan gue kasih cuman gitar Sama vokal doang Kasih ke Riko Riko nge-breakdown gitu Terus diisiin Bagannya Ditertipin Jadi sebuah lagu Struktur Udah habis dari situ Jadi Dia kemudian Membuat jadwal Rekaman Habis Membuat jadwal Rekaman Kemudian dia memilih Siapa sound engineer-nya Terus Additional Musiknya siapa Jadi kayak Apa ya Administrator dan Organisator Organisator juga Pokoknya gue tau beres lah Pokoknya gue tau beres gitu Jadi Semua di Yang proyek Solo Gue Ini yang sekarang berjalan tuh Selalu gitu Selalu lewat Lewat Riko Jadi kalo Kalo gak ada Riko Ya gue mungkin Main sama Katsu aja Di rumah Main sama NG gue Gue gak pernah Memang gitar Jadi kalo gak ada Riko Gue gak ada Gak ada beban untuk Bikin lagu Untuk produktif Dibikin lagu Solo Jadi berarti kalo Serdani Manung sekarang Lo Riko Nah kalo Line up Teenage Death Star Sama Serdani tuh Ada Ada kemiripan sih Kalo di Di Teenage Death Star kan Gue Iyo Main bass Helvy Gitar Alvin Gitar Firman Drum Nah ketika gue bikin Serdani pun Formasi yang terakhir itu Lagi-lagi Formasi karena Letak Geografis Bintaro Jadi ketika bikin Riko Bintaro juga kan Riko Terus Aduh siapanya yang main bass Vincent lagi aja Karena dia di Bintaro Terus mau main drum Siapa Firman aja Damertinex Karena dia tinggal di Daerah Pamulang Masih tangso Jadi semua Karena letak geografis Karena pemalas itu tadi Dan biar cepet Gak mau repot Yaudah Jadi line up utamanya Itu Gue Riko Vincent Firman Berempat Sisanya sih Edisional Edisional juga yang Area-area Bintaro aja Area-area Bintaro Dan sekitarnya Dan sekitarnya Tangso Oke Selanjutnya Widi Malik Dia tuh Ini Apa Pembuka Pembuka Kunci Gerbang gue Di Karir Album pertama Serdendi Project Yang lesson number one Karena si Widi itu Orang pertama Yang mau Yang mau-maunya Memproduceri Dan memproduksi Album gue Itu karena Menurut gue Gak bakal Banyak orang Mau ya Dengan Dengan materi Lagu gue Yang saat itu Kayak Ini lagu gini doang Terus Gak jelas lah Gak punya nilai Komersil lah Istilahnya Tapi Gue gak tau Mungkin Nanti Lu kapan-kapan Harus tanya Widi langsung Kenapa Kenapa Mau bantuin gue Karena memang Dia yang Sebelum Diproduceri Dan dibawa Rekaman di Studionya Malik Itu Widi itu Drummer pertama Serdendi Formasi awal Itu Gue Terus ada Hasif Main gitar Adepaloh Main bass Widi main drum Jadi Kita Manggung Sempet Beberapa kali Habis itu Baru mungkin Widi Seneng gitu Dan tertarik Udah deh Cobain aja deh Di Direkam gitu Jadi album Ya kan Gak ada yang Nawarin lagi ya Ke gue Yang mau Tertarik Coba sih Ya udah Akhirnya Direkam Dengan satu syarat Gue bilang Lu kalau mau rekam Mau rilis Syaratnya Cuma satu Lu jangan komplain Kalau CD nya Gak laku Karena memang Apa Biar gue Kayak gitu lah Gue gak Gue gak terlalu Mikir nilai komersilnya Atau menghasilkan apa Gue gak Jadi Gue cukup Cukup Gue cukup versi Kayak gitu Karena kan nanti Yang ngeluarin Modal Dan yang segala macam Kan Widi kan Jadi kalau rugi Penjualannya kurang Lu jangan komplain Gue Apa adanya Gini Dan dia Memang Ya mau Akhirnya Memproduksi dengan Produseri dengan Serius sih Serius banget Jadi mungkin Nanti lu Bisa ditanya aja Tapi berarti Kalau gak ada Widi Terus mungkin Gak ada Riko Mungkin gak Kayak ini Tidak terilis Gak Gak akan Gak akan Rilis Gue di rumah aja Di Youtube Di Instagram Paling Rilis Rilis Gocoran-goncoran Rilis Udah gitu aja Gak Gak akan terjadi Kayak sekarang Jadi gue memang Bener-bener Dari dulu Beruntung lah Punya temen-temen yang Baik gitu Gue Yang mau Ngebantu lah Gokil 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 Kompeten yang terakhir Untuk Katsu Katsu tuh Apa ya Kayak dia kayak Ada satu lagu tuh Apa ya Ini kayak Lilin di kegelapan Gitu Si Katsu Soalnya Gue berdua Di rumah tuh Berdua sama Istri gue Gue belum punya anak Jadi kayak Apa dia Buat suasana Angat aja lah Suasana hidup Gue dulu gak percaya sih Kalau orang belum punya anak Itu disaranin Punya anjing dulu gitu Atau punya Binatang piaraan lah Gue gak percaya Tapi memang Udah Suratan takdirnya Si Katsu Datang ke rumah Yang memang Berbeda aja Dia jadi Ngidupin Suasana aja Dan memang jadi Apa namanya Awalnya gue pikir Gue bakal Bakal Banyak Ngebantu Si Katsu Atau Ngasuh dia Atau apa gitu Ternyata Ternyata kebalik Ternyata dia yang banyak Bikin Hidup gue Jadi lumayan teratur Gue jadi bangun pagi Karena dia Harus ngajak jalan dia Terus jadi rumah yang disiplin Gitu pagi Jalan pulang Ngasih makan Siang-siang Ngasih makan juga Sore Jadi kayak Ada Lebih tertib lah Ada satu aktivitas rutin Gitu dibanding Kalau gue sendirian Yaudah gue paling Bangun tidur Ke sofa Ngerjain kerjaan Gitu Kalau gak ada Kerjaan Ngambil gitar Main-main gitu Gak jelas gitu Gak jelas gitu Jadi Katsu tadi apa Nilin Nilin di kegelapan Nilin di kegelapan Arah Gue mau ngapain Setiap pagi Bangun pagi Sekarang udah lumayan Jadi Kan jadi olahraga kan Jadi Bangun pagi Ngajak jalan dia 45 menit Lumayan tuh Jangan kaki di kompleks Ntar sore Jalan lagi Ini kayak Ngerubah banget Siklusnya Tiap pagi Soalnya kalau gak Sewaktu belum ada Katsu tuh Gue pagi-pagi Males gerak Udah di sofa aja Lanjutin kerjaan Sore apalagi Umurnya berapa Sekarang 4,5 Gue Nanti udah ada Satu lagu sih Buat Katsu Tapi gue belum Belum ini Belum kepikir Cuman memang Lucu juga gitu Orang bilang Aduh bikin-bikin Nah gue semakin dibaksa gitu Ntar-tar Oke Sekarang lanjut Main This or That Oke Oke Pilih ya Antara A atau B Yang pertama Bandung Jakarta Jakarta Karena Jakarta tuh semacam Medan perangnya lah Kalau lu tentara tuh Di Bandung tuh lu latihan Olahraga Persiapan fisik Pengentalan senjata Persiapan Blah-blah-blah Lu datang ke Jakarta Lu bertarungnya lah Lu hidup-hidup matinya Kelanjutan hidup lu tuh Jakarta Hampir semua Apa Guess yang Aku tanya Itu pasti milih hometown Ternyata Serdainya milih Jakarta Oh ya Umur berapa Usia Tau punya Orang-orang di Jakarta pasti ya Yang ditanya Enggak Jadi waktu itu Ada Makassar atau Jakarta Dia hometown di Makassar Milih Jakarta Terus ada yang hometownnya Dimana Dia pasti milih hometown Serdainya aja milih Jakarta Kenapa ya Suram kali Di Bandung dulu suram kali Masa lalu gue Jadi Gak sih Tapi memang Memang apa Di Bandung tuh memang Nyaman kayak rumah Jadi kayak gitu tuh Kalau gue di Bandung terus Mungkin Kayak gue gak punya katsu Gue di rumah Ya gitu aja Nyaman gitu Tapi ketika gue ke Jakarta Gue jadi harus Melakukan sesuatu lah Harus Harus hidup gitu Oke Selanjutnya Lirik Bahasa Indonesia Lirik Bahasa Inggris Bahasa Indonesia sih Ternyata Kalau dulu tuh Bahasa Inggris Karena kepaksa Karena gak bisa Gak bisa Gak bisa bikin Bahasa Indonesia dulu Yang Tinedestar Kalau Bahasa Inggris Kenapa milih Bahasa Inggris Karena Masih dimaklumi Kalau nulis Lirik Bahasa Inggris Salah Kalau menurut gue ya Karena itu bukan Bahasa Ibu Bukan Bahasa utama lah Karena ternyata Ada satu Jurnalis Asing gitu lah Temennya Alvin Ketika dia Mendengarkan Lagu Tinedestar Tuh dia bilang Ini tuh Bahasa Inggrisnya kacau Broken Inggris Gitu lah Dia bilang ya Tapi gak apa-apa Memang Bukan Bahasa Ibu Bukan Bahasa Utama Lu Justru Itu jadi Hal yang Unik Karena jadi kayak Kayak Band-band Atau orang-orang Jepang Yang ngomong Bahasa Inggris Jadinya lucu Cuman yaudah Gak apa-apa Lu mungkin Berusaha Tapi Gak apa-apa juga Gak bagus Yang penting lu udah Mencoba Dan kita maklum Si bule-bulenya Jadi Apa Mendingan Bahasa Indonesia Kecuali gue Secanggih Pamungkas Bahasa Inggrisnya Gue mungkin bikin lirik Bahasa Inggris Untuk tidak Deser Cuman Kita udah lah Tapi iya juga sih Yang soal Kayak pada saat kita Dengar lagu Band Jepang Nyanyi Bahasa Inggris Yaudah itu kayak Apa Nyaman-nyaman aja Nyaman-nyaman aja Unik aja gitu Yang kayak Oh yaudah Memang berkarakternya Kayak gitu Kan kita juga Gak bisa ngelarang-larang Lu pakai bahasa Apa Nyanyi lagu Lu kalau bisa Bahasa Afrika Lagu lu bahasa Afrika Ya gak apa-apa juga Mungkin banyak Sekarang yang kayak Harus Lafala tuh Inggris banget Gitu kali ya Iya sih Memang Memang Untuk beberapa Pendengar tuh Sangat Sangat perlu ya Sensitive Tapi ya Skillistate lah Bodo amat sih Kalau gue sih Yang penting Apalagi kalau dengerin lagu Si Tini sih Kayak Ngomong apaan sih Terdengar Seperti bahasa Inggris Padahal bukan gitu Tapi yaudah Memang Memang Selera aja lah Bukan berarti Pamungkas harus Perburuk Bahasa Inggris Enggak Udah dia gitu aja Udah keren Gue ngomong Gue aja yang ngomong Gak apa-apa Pamungkas Oke Selanjutnya Intimate Gigs Festival Intimate sih Intimate Si Tini sih Memang Konsepnya kayak gitu Kita dari awal tuh Bahkan gak kepikiran Untuk rekaman gitu Kita pengennya Manggung Dan Manggungnya Di tempat yang Intimate Tapi kan gak bisa Nolak juga Karena Fair juga lah Penonton-penonton Pengen Pengen ngeliat Ngeliat kita Di panggung gede Mungkin alasannya Kalau di panggung kecil tuh Penonton suka Nyatu sama kita Jadi Gak ketonton Orang Gue baru sadar sih Gue baru sadar Ternyata ada Beberapa orang Yang memang datang Terus pengen nonton Show Si teenage Kebanyakan Kalau panggung Intimate tuh Karena gak ada stage Orang udah Itu aja Di atas panggung semua Dan Suka beberapa yang komplain Gue gak ketonton nih Kita mah asik aja kan Di panggungnya Cuman Adalah penontonnya Jadi mungkin Panggung gede tuh Solusi juga Biar adil lah Biar orang yang pengen nonton Sok silahkan Lihat di panggung gede Meskipun memang Kalau buat kita Jadi mati gaya gitu Acik ngapain ya Si panggungnya gede banget Kita mau Apain nih Cuman Yaudah lah Itu bagian dari Dari Apa ya Ya hak Hak fansnya Si teenage lah Untuk nonton Visualisasi Bandnya ketika Panggung tuh Utuh gitu Utuh Gak ada penonton Yang nimbrung Iya karena Yang pas di Sleman Itu ramai banget ya Yang di mana? Yang di Sleman Oh yang di Sleman tuh 12 ribu Nyambur sih ya Atau Yang pengen nonton band lain Cuman Ada Ada sih fans teenage juga Dibilang banyak Yang gak banyak banget Tapi lumayan Lumayan maksudnya Untuk ukuran penonton segitu Ada Ada fans teenage ya Lumayan banyak Oke Selanjutnya Polisi skena Polisi beneran Mending polisi skena sih Nah apa tuh? Polisi skena tuh Perlu gak perlu Tapi juga kita gak bisa Gak bisa Gak bisa Menolak atau Melarang Jadi polisi skena Karena kan Kalau polisi skena Khususnya di Skena musik Maka kan urusannya Selera ya Kalau selera Gak bisa dipaksain Jadi Pasti ada pendapat Yang berbeda lah Dan karena Itu hal yang Udah pasti ada Sebenernya Jangan dibawa serius Santai aja Gak usah dimasukin Nanti lah Orang ngomong apa Yaudah lah Jadi ada muncul istilah Polisi skena Jadi seru-seruan aja Memang Yaudah lah Biarin aja Memang ada lah Dan kita juga Kadang-kadang bersikap Seperti polisi Polisi skena itu sendiri Makanya di lagu gue terakhir Ya itu liriknya Aku Kita dan mereka Gitu bisa jadi Polisi skena Jadi Sebenernya bukan Bukan hal yang untuk Serius Sampai buang-buang waktu Jadi Perdebatan lah Gitu Mendingan waktunya dipakai untuk Nonton bandnya Gitu Atau beli merchandise-nya Atau Apalah gitu Daripada Ngeributin Polisi skena Jadi Mendingan polisi skena lah Daripada lo ribut Sama polisi beneran Melawan lo ditangkep Atau gimana lah Melawan hukum Mending sama polisi skena aja Oke Sebenernya tadi lo dijawab Lo gak bisa milih Tapi kalau misalnya Visual artist Atau musician Visual artist Sepertinya Kalau musisi itu Kalau musisi yang memainkan Instrument Menurut gue Dalam batasan Umur Tertentu Lo bakalan Gak bisa mainin Instrumentnya Kalau visual artist Lo Ngelukis gitu Lo menggunakan Tangan lo sebagai Tulus untuk Ngelukis Pada suatu saat Lo ada keterbatatan Fisik Mungkin jatuh-jatuhnya Lo tetap memakai Tapi karyanya Jatuhnya jadi Abstrak Misalnya Tapi masih tetap Bisa Bisa pakai Jadi Mendingan jadi visual artist Oke Segitu aja Mainnya Oke Sebenernya Kita ada gitar Di sebelah sana Juga kan Lo kayaknya Tidak bisa dipaksa Mau kah? Nanti aja ya Mendingan kita bikin acara sendiri aja Gue live Manggung Aku berapa menit Kayaknya seru juga soalnya Eh kok gue jadi ngatur-ngatur gitu ya Lo punya ide apa nih? Mau manggung? Mau manggung aja Gue kalau preview lagu Gue bisa ajak Rico atau personil band gue Untuk bikin satu sesi Apa Hearing session gitu Mendingan gitu aja Sekalian kali ya Oke Deal ya Oke boleh Live session Hearing session Hearing session Oke Untuk Album Album selanjutnya Yang solo album Yang serdeni Tapi kalau sejenis Waduh Repot Oke Kita tunggu Oke Terima kasih banyak Sama-sama Sama-sama Thank you for watching Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!